Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat Buat kita semua Alhamdulillah Pada pagi ini kita Pertemuan Pendana setelah UTS Setelah UTS Untuk mata kuliah Epidemiologi lanjut Dan tentu sudah banyak mungkin Yang disampaikan oleh Bu Ade Sebagai pengantar Untuk setelah UTS Ini Sebelum kita lanjut Materi yang Membahas Koridara Lanjut ini Ada kiranya Kita mereview kembali Apa yang Mungkin sudah disampaikan Agar memang Persepsi dan juga Frekuensi kita Sama semuanya Jadi saya tidak membedakan Mungkin diantara Anda Ada yang juga Dulu S1 nya Epid Atau yang tidak Tidak ada lagi Perbedaan itu Karena memang Anda seharusnya sudah Sudah paham Sudah Karena memang ada Beberapa nanti Potensi Anda itu Mampu menilai Menghitung Dan juga termasuk Juga memplementasikan Petanjut ini Di dalam Riset ke depan Nah Pada hari ini Ada dua yang Saya sampaikan Memang Nanti Beberapa yang Kita padatkan Karena memang Nanti ada pendugasan Yang Nanti Anda buat Dan Sebagian nilai Nanti Untuk WS Anda Dan Bukai pengantar itu Saya jelaskan Tentu Jangan sampai salah Dan Tidak paham Atau gagal paham Terkait dengan Petanjut ini Nah Board dua Ada dua board Atau Board di dalam Epidemiologi itu Bicara Deskriptif Dan Analitik Disitulah kita nanti Membedakan Antara Sebagai pengantar Atau deskriptif Atau menggambarkan Dan Analitik Sebagai Lanjutan Intermediate Di dalam Epidemiologi Nah Tentu Ini sebagai pengantar Saja bagi Anda Bagi yang belum Paham Dan juga Secara ragu-ragu Di dalam hal ini Nah Tentu Fungsi Dari Apa makna Dari Epidemiologi Destruktif Dan analitik Sebagai Intermediate Atau Wepid lanjut Dalam hal ini Nah Kunci Di dalam Epidemiologi Itu Tentu Kita memahami Itu bisa Mengembangkan Nanti Dalam Intermediate Itu adalah Bagaimana kita Melakukan Uji Hipotesis Dan Dalam hal ini Hipotesis Yang kita Bangun Untuk Memberikan Konstribusi Bagaimana kita Memahami Mekanisme Penyebabnya Nah Saya konkretnya Seperti ini saja Biar Anda Tidak Bingung Kasus Yang menarik Dilakukan Di dalam Investigasi Sebagai Contoh Misalnya Gagal Gijal Pada Anak-anak Ini Makanya Kakak Kelas Anda Di Fils Tadi Salah Satu Outcome Di dalam Epidemiologi Lapangan Itu Terkait Dengan Surveillance Dan Sedikasus Dalam hal ini Nah Sebenarnya Epidemiologi Lanjut Atau Analitik Bisa kita Implementasikan Di dalam Bagaimana kita Memahami Mekanisme Penyebab Untuk Gagal Ginjal Ini Nah Mungkin Di dalam Deskritif Kita melihat Bagaimana Pola Trend Kejadiannya Apakah Makin Dari Waktu Kewaktu Hari Kehari Minggu Keminggu Bulan Kembulan Kita melihat Secara Deskriptif Secara Orang Waktu Dan Tempat Apakah Terjadi Peningkatan Atau Penurunan Anda Bisa Membedakan Antara Kapan Kebijakan Diambil Penarikan Obat Obat Apa Namanya Sirup Ini Atau Memang Masa Dikatakan Masih Berjalan Itu Kelu-kelu Awal Yang bisa Kita Mastikan Apakah Terjadi Penurunan Tren Itu Makanya Dari Awal Apakah Kita Bisa Menyimpulkan Ini Terkait Dengan Kandungan Etilengilcol Pada Pelarut Obat Atau Memang Ada Penyebab Lain Nah Itu Epidemiologi Banget Gitu Kalau Kita Bisa Bicara Pola Investigasi Nah Terkait Dengan Epid Lanjut Kita Bisa Melakukan Investigasi Lebih Mendalam Memitakan Misalnya Disumber Yang dilaporkan Dari 22 Kasus Yang dilaporkan 12 Meninggal Bagaimana Yang 12 Ini Kita Bisa Investigasi Mengurutkan Pola Polanya Dan Mungkin Bisa Kita Melakukan Studi Case Control Mengambil Supaya Hipotesis Baru Untuk Memahami Apakah Memang Obat Yang sama Yang Diminum Atau Memang Ada Asupan Asupan Yang sifat Akut Terjadinya Gagal Ginjal Nah Saya ingin Menyampaikan Ke Anda Jangan Anda Memahami Hanya Bicara Apalagi Anda S2 Ini Bahannya Sama Juga S1 Ini Juga Tapi Anda S2 Ini Bagaimana Implementasinya Ketika Investigasi Dilakukan Dan Juga Tadi Saya Sampaikan Kalau Memang Ini Nanti Di Implementasikan Di Dalam Mungkin Anda Sebagai Epidemolog Atau Memang Ternaga Kesehatan Di Dalam Lakukan Report Atau Analisis Dalam Hal Ini Nah Memang Ini Penting Di Dalam Salah Satu Eviden Untuk Kita Bisa Melakukan Membuat Kebijakan Yang Baru Atau Memang Dalam Pengendalian Wabah Atau KLB Dalam hal ini Nah Tentu Ada Satu Yang Saya Sampaikan Apa Yang Menarik Di Dalam Kita Menjadi Seorang Epidemolog Itu Memang Salah Satunya Kita Wampu Melakukan Distribusi Frekuensi Sebelum Kita Menentukan Determinan Penyebab Itu Sendiri Nah Bagaimana Kita Mengklasifikasikan Dasar Untuk Bagaimana Kita Memutuskan Matarantai Atau Memang Suatu Penyebab Dalam Penyakit Dan Paling Berat Itu Memastikan Apa Menjadi Sumber Penyebab Setiap Eviden Atau Kasus Yang Dilaporkan Nah Karena Memang Pas Awal Awal Kita Bisa Memastikan Ada Juga Komplikasi Contoh Dijaga Ginjal Ini Apakah Terkait Dengan Vaksin Atau Memang COVID Sendiri Nah Makanya Jangan Terlalu Buru-buru Kita Menyampaikan Bahwa Ini Pelarut Misal Kecuali Memang Ada Pembagian Di Dalam Investigasi Nah Untuk Kalau Misal Kita Lihat Terjadi Apa Selama Ini Salah Satu Bukti Eviden Kalau Kita Bicara Biomarkernya Apakah Oksalat Terjadi Di Ginjal Dan Ini Ada Kristal Yang Memang Disibatkan Oleh Pelarut Tersebut Nah Dan Ada Komplikasi Mekanisme Yang Dilihat Kalau Kita Di Dalam Paper Paper Itu Memang Terjadi Apa Namanya Ada Juga Pelarut Terdapat Pada Ya Chat Dan Juga Makanan Seperti itu Nah Sedangkan Pemerintah Mengambil Cepat Itu Karena Memang Ada KLB-KLB Ini Terjadi Umumnya Di Negara-negara Bangladen India Dan Ada Beberapa Paper Yang Saya Baca Di Saudi Arabia Khususnya Hospital Based Memang Itu Memang Etiling Giskol Yang berada Pada Pelarut Mungkin Itu Kesimpulan Pertama Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Dan Menurut Menginvestigasi Obat Obat Ini Tapi Kalau Kita Sebagai Epidemolog Tidak Tertutup Kemungkinan Juga Ada Sumber Sumber Lain Kita Melakukan Investigasi Dalam Hal Ini Jadi Kita Mampu Nanti Mengukur Dan Bagaimana Kita Melakukan Distribusi Tadi Dan Menentukan Waktunya Ini Paling Sederhana Sederhana Sampaikan Bahwa Seperti Di Sumber Tadi Misalnya 12 Orang Yang Meninggal Itu Kapan Waktunya Itu Paling Sederhana Pertanyaan Seorang Epidemolog Apakah Dalam Kurun Waktu Satu Bulan Ini Atau Memang Dalam Tiga Bulan Dan Paling Menarik Itu Apakah Kejadian Ini Di Kabupaten Kota Yang Sama Atau Di Beberapa Kabupaten Kota Dan Dari 12 Itu Berapa Orang Di Kota Yang Sama Jadi Banyak Klu Yang Kita Bisa Mengelompokkan Nah Kemampuan Analisis Anda Seperti Itulah Nanti Yang Dibutuhkan Untuk Mengurai Itu Nah Nanti Baru Apakah Kita Melihat Suatu Kejadian Mengikuti Kejadian Apa Kejadian Yang Dilakukan Oleh Subjek Ini Nah Itu Kan Nanti Kita Bisa Membuat Hipotesis Baru Dan Mendalami Investigasi Dalam Hal Ini Nah Itu Nanti Kita Coba Dalam Selesai Dan Penugasan Anda Nanti Kedepan Nah Saya Mengulang Ini Mungkin Bu Dia Sudah Menyampaikan Juga Agar Memang Anda Paham Kuncinya Di Dalam Question Yang Dibangun Jadi Ingat Bahwa Epidemiologi Descriptif Itu Distribution Sebagai Kuncinya Sedangkan Analytik Atau Intermediate Epidemiologi Epidemiologi Lanjut Itu Bicara Determin Bicara Wow Dan Why Makanya Kuncinya Disitu Adalah Hipotesis Kita Menunggu Lebih Dalam Dan Kita Membuat Suatu Hipotesis Baru Untuk Kita Nanti Buktikan Di Dalam Riset Atau Penggunaan Metode Epidemiologi Nah Contohnya Anda Sudah Paham Karena Memang Di Dalam Ancang Studi Kita Sudah Sampaikan Kemarin Di Apa Namanya Di Pertemuan Metodologi Penelitian Setidak Mengulang Ini Karena Memang Ada Perbedaan Antara Dersistif Dan Analitik Itu Memang Kuncinya Salah Satunya Adalah Hipotesis Tadi Tapi Anda Perlu Ingat Bahwa Di Dalam Studi Analitik Itu Jangan Pernah Anda Langsung Loncar Karena Memang Harus Didasari Oleh Studi Deskriptif Sebelum Anda Melakukan Studi Lebih Lanjut Lebih Dalam Makanya Kunci Dalam Deskriptif Itu Adalah Kita Bisa Menemukan Makanya Ada kata Possible Cousal Factor Bahwa Sebagai Cluenya Mengantarkan Sedangkan Kalau Di Dalam Analitik Itu Lebih Spesifik Kita Menentukan Penyebab Hubungan Dalam Hal Ini Nanti Selanjutkan Dengan Materi Yang Kedua Untuk Hari Ini Bicara Kausalitas Dan Hubungan Sebab Akibat Sebagai Pengantar Dasar Kita Untuk Epidemiologi Lanjut Dalam Hal Ini Ini Kuncinya Membedakan Antara Deskriptif Dan Analitik Deskriptif Adalah Sebagai Sudi Pendahulu Langkah Awal Atau Klu Di Dalam Kita Memahami Epidemiologi Penyakit Dan Epidemiologi Lanjut Itu Jangan Intermediate Epidemiologi Atau Epidemiologi Tanpa Mempunyai Dasar Yang Kuat Karena Menjadi Error Atau Kesalahan Bias Di Dalam Kita Melakukan Atau Menyimpulkan Hubungan Atau Hipotesis Yang Kita Buat Nah Ini Kunci Sebagai Pengantar Yang Seharusnya Anda Sudah Pahami Dari Awal Nah Jadi Tadi yang saya Sampaikan Makanya Ada Istilahnya Triangle Atau Triangle Of Descriptive Epidemiologi Ada Istilahnya Triangle Of Analytic Epidemiologi Nah Ini Sebagai Capture Membedakan Antara Descriptive Dan Intermediate Atau Epidemiologi Analytic Oke Silahkan Kalau ada Pertanyaan Untuk ini Sebelum saya Lanjut Untuk Materi Yang Kedua Oke Nah Sebagai contoh Untuk Descriptive Epidemiologi Ini Capture Makanya Waktu Orang Dan Tempat Itu Kita Bisa Capture Berdasarkan Tools Yang kita Bisa Lihat Contoh Misalnya Untuk Orang Nah Karena Orang Ini Sebagai Surrogate Bahasa Indonesia Yang paling Tepat Terhadap Determinan Penyakit Dia Sebagai Kalau Dalam Ini Kan Bisa Biomarker Sebagai Penanda Di dalam Kita Menentukan Surrogate Ini Sebagai Penghubung Atau Memang Penanda Juga Tidak Bisa Sebenarnya Di dalam Kita Memahami Sumber Determinan Karena Hose Itu Orang Menjadi Sentral Karena Bicara Orang Agen Orang Non-hose Itu Sebagai Sentral Di dalam Kita Melihat Dinamika Penyakit Sebagai Atribut Juga Apalagi Pilih Laku Orang Itu Bisa Kita Lihat Detailnya Nanti Berdasarkan Jenis Kelaminnya Apa Umurnya Makanya Nanti Detail Lagi Hubungan Pengetahuan Sikap Dan Semua Pola-pola Kehidupan Atau Sosial Yang Kita Bisa Gambarkan Atau Kita Lihat Polanya Ada Yang Menarik Kita Bisa Bicara Tempat Kenapa Tempat Menjadi Penting Apakah Contoh Saya Katakan Tadi Apakah Tempat Yang Sama Bagaimana Orang Di Pola Tempat Tersebut Atau Memang Tempat Kita Melakukan Investigasi Di Situ Melihat Trend Nah Yang Terakhir Adalah Memang Salah Satu Tempat Itu Kita Juga Bisa Contoh Kasus Dulu SARS Seperti Ini Coba Anda Bayangkan Kalau Sebuah Investigasi Dilakukan Anda Bisa Petakan Di Dalam Ini Contoh Investigasi Di Aikraf Atau Di Pesawat Dan Tahu Siapa Yang Dari Semua Yang Diperiksa Dilihat Kebelakang Jadi Kalau Anda Baca Papernya Menarik Ini Kejadian Di Hongkong Ketika Terjadi Outbreak Nah Semua Orang Itu Diperiksa Dan Dipetakan Kebelakang Supaya Nanti Mana Yang Perlu Diasolasi Mana Yang Tidak Dan Dari Mana Penularan Itu Terjadi Di Dalam Sebuah Pesawat Dan Coba Lihat Ini Yang Yang Ungu Yang Kotak Kotak Ini Yang Probable Case Tidak Ada Gejala Atau Simptom Ini Crew Member Yang Warna Yang Bulat Ini Dilihat Nah Kita Dilihat Ini Drop Pet Atau Penularan Itu Terjadi Di Sumbu Pesawat Ini Yang Nanti Kita Bisa Lihat Dari Yang Ini Dia Dari Mana Penerbangannya Dia Dipakar Dari Mana Dengan Keberangkatannya Dimana Dan Tujuannya Dari Mana Sebelumnya Makanya Tidak Salah E-Hack Dibuat Atau E-HC Yang Dibuat Oleh Pemerintah Itu Tapi Kadang-kadang Masyarakat Tidak Pernah Mengisi Itu Secara Detail Sebenarnya Itu Menjadi Penting Ketika Terjadi Outbreak Dan Sebuah Cluster Di Transport Itu Kita Bisa Petakan Secara Langsung Apakah Ini Memastikan Penularan Ini Terjadi Apakah Di Dalam Pesawat Atau Memang Di Tempat Lain Seperti Ini Kita Bisa Lihat Dalam Hal Ini Termasuk Jika Kita Bisa Melihat Trend Kalau Kita Bicara Waktu Untuk Deskriptif Ini Mana Yang Sporadik Seperti Ini Modelnya Mana Yang Sifatnya Endemic Accur Kita Bisa Lihat Accurans Pola Tertentu Dan Ada Istilahnya Poin Pandemik Ini Biasanya Terjadi Pada KLB Keracunan Atau Legal Ginjil Sekarang Ini Bisa Saja Bentuknya Ini Ada Waktu Tertentukah Dia Terjadi Nah Yang Predated Epidemic Ini Yang Kayak Model COVID Seperti Ini Seperti Eksponensial Secara Berlahan Kita Bisa Melihat Terjadinya Puncak Kapan Terjadinya Puncak Pendemi Itu Sendiri Nah Ini Sebagai Pengantar Saja Untuk Ini Ada Pertanyaan Silakan Selanjutnya Materi Yang Saya Sampaikan Pada Hari Ini Itu Adalah Bagaimana Kita Memahami Kunci Di Dalam Intermedia Di Pidemiologi Itu Adalah Tidak Terlepas Dari Konsep Penyebab Dan Fosalitas Oke Silakan Kalau Ada Pertanyaan Nah Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Nah Di Dalam Intermediate Epidemiologi Anda Memahami Bagaimana Konsep Penyebab Dan Konsalitas Atau Hubungan Sebab Akibat Dalam Epidemiologi Nanti Baru Kita Mampu Menilai Ada Bicara Confounding Efek Modifikasi Di Dalam Multivariat Basic Itu Di Dalam Pemahaman Konsep Nah Jadi Sebenarnya Gini Kalau Kita Memahami Sebuah Hubungan Atau Asosiasi Karena Kalau Di Dalam Indonesia Tentu Sebuah Hubungan Itu Sama Saja Korrelasi Relasi Tapi Kalau Di Bahasa Inggris Itu Berbeda Association Dengan Relationship Itu Berbeda Connection Juga Hubungan Relations Juga Hubungan Dan Ada Dimana Kita Bicara Tadi Saya Katakan Hubungan Sebab Akibat Jadi Gini Ada Kondisi Yang Kadang-kadang Kita Telah Dipenuhi Dipenuhi Misalnya Penelitian Ini Kuran sampelnya Sudah Adekuat Atau Memadai Terus Misalnya Penelitian Ini Sudah Bebas Dari Bias Biasnya Sudah Dikontrol Biasnya Dan Menyesuaikan Faktor Perancu Atau Pengganggu Konfondernya Dan Ada Hubungan Antara Papanan Dan Apa Namanya Penyakit Nah Karena Memang Kalau Ini Terpenuhi Dan Kita Bisa Menyatakan Hubungan Itu Tidak Hanya Bicara Probabilitas Saja Anda Paham Sudah Ini Saya Jelaskan Juga Dulu Di Menyelit Apa Itu Probabilitas Dalam Ini Karena Semakin Banyak Orang Yang Sama Saya Kembali Lagi Ke Karena Kasus Isu Yang Baru Ini Probabilitas Itu Salah Satu Klu Di Dalam Kita Menentukan Hubungan Sebab Akibat Contoh Misalnya Frekuensi Dia Makan Obat Atau Minum Obat Yang Sama Dan Terjadi Kita Baru Bisa Mengurutkan Probabilitas Tapi Belum Menyatakan Apa Namanya Memilah Antara Mana Menjadi Keteria Pasti Di dalam Untuk Memastikan Hubungan Sebab Akibat Itu Makanya Nanti Ada Postulat Postulat Yang Harus Terpenuhi Di dalam Kita Menentukan Hubungan Sebab Akibat Nah Ini Salah Satu Nanti Terpenuhi Keteria Keteria Ini Oke Nah Pertanyaannya Apakah Ini Hubungan Sebab Akibat Atau Kusalitas Kita Lihat Sama-sama Nah Ini Sering Saya Sampaikan Sebagai Contoh Itu Salah Satu Yang Menjadi Kunci Di Dalam Kita Menentukan Sebuah Hubungan Sebab Akibat Adalah Bicara Temporalitas Temporal Itu Adalah Ini Kan Sering Anda Mendengar Kata-kata Temporal Temporal Itu Satu Kejadian Mengikuti Kejadian Yang Lain Kan Wajar Saja Kan Kalau Kita Melihat Bagel Gijak Kalau Kita Mengatakan Sebagai Obat Sirup Sebagai Penyebab Sederhana Saja Apakah Si Pasien Minum Obat Pelarut Atau Tidak Kan Gitu Obat Sirup Dengan Menggunakan Pelarut Atau Tidak Sederhana Saja Kita Menggunakan Konsep Temporal Ini Suatu Kejadian Mengikuti Kejadian Yang Lain Padahal Kita Belum Mereksa Apakah Sirup Mengandung Ethylene Glycol Atau D-ethylene Glycol Itu Belum Satu Yang Jelas Duga Dugaannya Dari Dari Orang Yang Meninggal Dari 22 Orang Yang Dilaporkan Glycol Ginjal Dan 12 Orang Meninggal Ini Dia Sama-sama Minum Obat Itu Satu Kejadian Ini Salah Satu Pola Yang Sederhana Kita Bisa Menghitung Probabilitasnya Pas Sering Dia Minum Ini Belum Kita Mendalami Dosis Respon Berapa dosis Yang Dia Minum Mengibatkan Dia Apa Namanya Melebihi Nilai Nilai Ambangnya Gitu Kan Atau Dikatakan Dia Keracunan Akut Dalam Kali Ini Sama Seperti Orang Yang Meninggal Si Aparu Dan Apakah Orang Yang Umumnya Orang Si Aparu Itu Dia Merokok Kan Satu Kejadian Nah Salah Satu Kita Membedakan Nanti Kok Ada Satu Yang Dia Sama Minum Obat Tapi Dia Tidak Meninggal Ada Kriteria Lain Untuk Memenuhi Kosalitas Tadi Sampai Sini Ini Sebagai Contoh Saja Yang Gini Konsep Ini Sama Saja Apa Yang Dipelajari Di S2 Ini Implementasi Dalam Kasus Ini Yang Diminta Sebagai Kompetensi Sebagai Magister Dalam Hal Ini Jadi Ada Kata Si Hume Ini Bahwa Mengatakan Memang Ya Nggak ada Yang Pasti Di dunia Untuk Memastikan Hubungan Yang Pasti Nah Makanya Kita Hanya Bisa Menyatakan Melihat Makanya Investigasi Di Dalam Orang Meninggal Kena Keracunan Nanti Di Sidang Hakim Atau Jaksa Atau Pengacara Juga Melihat Model Investigasi Epidemiologi Ini Hanya Melihat Kejadian Suatu Hal Seperti Kasus Mirna Misalnya Yang Dulu Minum Kopi Kopinya Dikasih Apa Namanya Arsen Misalnya Apakah Benar Itu Kan Hanya Mengikuti Suatu Kejadian Memaksikan Kejadian Yang Lain Dan Dilihatlah Kandungan Arsen Di Dalam Puguh Untuk Memastikan Bahwa Memang Dia Keracunan Dan Pertanyaannya Apakah Sumber Dari Kopi Atau Orang Memberikan Arsen Itu Pada Kopi Itu Satu Pertanyaan Yang Berbeda Untuk Kita Bisa Bilah Dalam Sebuah Investigasi Oke Nah Tanya juga Sama Kita Kadang-kadang Makanya Kita Butuh Review Untuk Kita Bisa Melihat Jangan Anda Cepat Melakukan Yang Namanya Generalisasi Tanpa Melihat Bukti Bukti Infiris Dan Juga Tadi Bicara Orang Waktu Dan Tempat Yang Berbeda Dan Disitu Terjadi Variasi Variasi Nilai Dan Karakteristik Yang Berbeda Beda Juga Nah Ketika Sudah Sampai Kemampuan Kita Di Dalam Menjeneralisasi Di Dalam Tahap Ilmiah Nah Disitu Kita Baru Bisa Memastikan Bahwa Ini Satu Penyebab Yang Kita Bisa Memastikan Nah Ada Juga Satu Satu Konsep Yang Disampaikan Jadi Kadang-kadang Memang Kita Juga Butuh Yang Namanya Imajinasi Insight Insight Dalam Al Ini Adalah Kemampuan Kita Punya Feel Di Dalam Kita Membangun Hipotesis Makanya Bukan Orang It Penuh Curiga Tapi Memang Butuh Insight Tadi Imajinasi Di Dalam Kita Melihat Pola-pola Tentu Yang Tajam Melihat Analisis Nah Saya Punya Pengalaman Dulu Dalam Covid Melihat Cluster Kasus Pasaraya Yang Sempat Saya Menganalisis Dulu Hebohkan Kasus Pasaraya Itu Nah Ada Satu Pola Yang Kami Lihat Di Satu Rumah Tangga Di Rumah Tangga Ini Positif Semua Dan Awalnya Dicuriga Itu Memang Dalam Satu Keluarga Itu Atau Di Rumah Tangga Itu Ada Nenek Ada Anaknya Ada Cucu Positif Semua Dan Kebetulan Anaknya Ini Dokter Lagi Koas Di Jakarta Ngambil Spesialis Dan Ternyata Si Apa Namanya Dokter Dari Jakarta Ini Yang Artinya Awal Awalnya Itu Orang Dinas Mengatakan Anaknya Yang membawa Virus Covid Itu Dari Jakarta Karena Memang Dia Menangani Pasien Dan Koas Dan Menulari Keluarganya Karena Dia Waktu itu Ada Pesta Di Padang Dan Semua Orang Positif Keluarganya Pertanyaan Saya Adalah Ini Bagus Sudikasus Anda Pertanyaan Saya Adalah Apakah Kita Bisa Memastikan Si Anaknya Yang Dokter Ini Membawa Virus Itu Yang Menulari Keluarga Keluarganya Nah Waktu Itu Saya Punya Datanya Semua Satu Keluarga Ini Nah Saya Curiga Memang Hasil Pasar Raya Ini Tapi Karena Ada Kejadian Itu Nah Saya Buat Waktu itu Waktu Dikawal Covid Sumbar Buat Webinar Dan Saya Menyampaikan Hasil Investigasi Saya Dan Membuat Prode Waktunya Dan Menarik Adalah Waktu Itu Memang Kalau Dari 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 Di dalam Data Ditulari Oleh Ini Setelah Denaga Epidemiolog Atau Surveillance Nah Bayangkan Kalau dulu Kan orang Tidak Tahu Bahwa Bagaimana Pola Dan Juga Timing Waktu Simptom Dan Bergejala Tidak Bergejala Terhadap Covid Ini Hasil History Of Disease Nah Kapan Dia PCR Kapan Dia Menyai Simptom Dan Berapa Lama Nah Ternyata Lemahan Waktu Itu Adalah Teman Teman Di Dinas Tidak Tidak Melihat Secara Detail Investigasi Yang Dilakukan Rewayat Ini Dikatakan Kejadian Yang Sebelumnya Yang Di Investigasi Nah Ketika Saya Menyampaikan Hasil Itu Si Anak Ini Ikut Webinar Saya Itu Dan Setelah Saya Webinar Dia Telepon Saya Mendengar Apa Yang Dari Pak Dev Sampaikan Tadi Ini Saya Baru Jujur Menanyakan Ke Orang Tua Saya Ini Dokter Kenapa Ternyata Satu Kluster Yang Pak Dev Jelaskan Itu Benar Itu 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 Adalah Keluarga Saya Yang Jumlah Yang Penularan Itu Keluarga Saya Awalnya Dan Nomor Nomor Sesuai Yang Pak Dev Sampaikan Yang Menarik Karena Pada Presentasi Itu Saya Bertanya Ke Orang Tua Saya Karena Gini Yang Heran Saya Kalau Saya Membawa Kenapa Kok Yang Duluan Demam Mempunyai Gejala Itu Orang Tua Saya Dia Dibilang Waktu Itu Jawabannya Sederhana Karena Memang Ada Yang Bergejala Yang Tidak Bergejala Tapi Ketika Dirunut Pak Dev Seharusnya Saya Sesudah Orang Tua Saya Sembuh Baru Saya Yang Yang Gejala Saya Curiga Mama Saya Ini Jangan Jangan Ke Pasar Raya Bukan Saya Menulai Justru Orang Tua Saya Akhirnya Kita Coba Urai Sama Sama Di Invesigasi Ditanyakan Waktu itu Awal-awal Covid Memang Takut Semua Orang Mengakui Kesana Kesana Dan Ternyata Benar Pas Si Anak Ini Menanyakan Ke Orang Tuanya Mamanya Baru Mengakui Ketika Sudah Sembuh Baru Mengakui Bahwa Ya Mama Dulu Ke Pasar Raya Dan Dicocok Kapan Mama Ke Pasar Raya Kan Waktu Itu Namanya Orang Tua Lupa Dan Membuat Investigasi Itu Menarik Kalau Anda Tahu Contoh Analitik Yang Dia Lakukan Investigasi Mendalam Ada Nggak Dia Punya Bukti Dia Beli Apa Di Pasar Raya Dan Orang Waktu Itu Jelas Cluster Itu Di Tempat Tekstil Orang Banyak Belanja Itu Penyari Wayat Ketempat Ada Nama Satu Kedai Tekstil Di Pasar Raya Itu Yang Sama Dan Waktu Itu Saya Membaca Investigasi Satu Satu Dengan Tempat Yang Sama Mampanya Kesitu Juga Yang Membuktikan Tanggalnya Kapan Itu Ternyata Dia Ada Penyakuitansi Pembelian Tekstil Itu Dan Tanggalnya Coba Saya Cocokkan Dengan Waktu Yang Jalanya Kapan Dan Sama Persis Dan Kita Waktu Itu Sama Pas Awal COVID-COVID Varian-Varian Baru Itu Apa 8 Hari Awal Itu Ketika Virusnya Masih Banyak Gejala Rata-rata 3-5 Hari Sama Persis Dan Disitulah Baru Polanya Kita Ketahuan Ternyata Kita Bisa Memastikan Bahwa Bukan Anak Yang Membawa Virus Karena Dulu Kadang-kadang Dia Belum PCR Baru Antigen Antigen Tidak Suat Antigen Tidak Bahaya Kalau Dia Di Ujung Ujung Dia Bisa Terdetek Sipis Lalu Di Awal Sulit Kadang-kadang Ada Kenapa Yang Satu Positif Yang Tidak Karena Memang Simptom Tidak Ada Dan Virusnya Sudah Selesai Akhirnya Kita Bisa Buktikan Dan Ternyata Memang Bukan Anak Yang Memang Orang Keluannya Dan Kluster Itu Sempat Kita Melakukan Pengendalian Karena Memang Kita Lakukan Secara Komprehensif Dalam Analisis Nah Nanti Itu Lebih Detail Saya Ceritakan Ketika Nanti Kita Entak Pula Di Investigasi Wabah Dan Salah Satunya Penalisis Cluster Dan Juga Pemodelan Nanti Udah-udah Anda Bisa Belajar Lebih Dalam Nanti Di Pertemuan Investigasi Wabah Terkait Dengan Pendalam Investigasi Nah Jadi Memang Nah Ini Satu Poin Yang Sampaikan Di Slide Ini Yang Sulit Di Kita Itu Adalah Memang Banyak Variable Kalau Di Case Mas Itu Sifatnya Intangible Yang Kita Nilai Contoh Misalnya Orang Kekurangan Misalnya Sariawan Dan Kita Tidak Bisa Menilai Kadar Vitamin C Di Dalam Tubuh Kita Terjadi Influensi Vitamin C Misalnya Itu Sejauh Mana Dalam Tubuh Kalau Kekurangan Hanya Berapa Kekurangan Makan Jeruk Itu Yang Bisa Kita Nilai Tapi Pola Biomarker Ini Menjadi Penting Kedepan Sama Juga Gagal Jantung Terjadi Influensi Oksigen Otor Jantung Bagaimana Mengukur Ini Anemia Disebabkan oleh Kader Zat Besi Dan Bagaimana Kader Zat Besi Itu Diukur Untuk Kita Memastikan Terjadi Anemia 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 Bisa Terjadi Karena Kecacingan Dan Lain Lain Jadi Di Dalam Hal Ini Ada Satu Buku Yang Dulu Menjadi Phenomena Kenapa Epid Analitik Itu Salah Satu Yang Dalam Modern Epidemiologi Itu Dipelajari Gara-gara Ini Sebenarnya Karena Territory Probabilistik Pada zaman-zaman 65-64 Itu Salah satu Pembuktian Yang Semata-mata Hanya Bisa Dilakukan Oleh Statistik Ini Probabilistik Yang Bukan Probabilistik Probabilistik Nah Tapi Apa Akhirnya Ribantah Bahwa Satu Kejadian Mengikuti Kejadian Yang Lain Kalau Kita Hanya Bicara Pola Semakin Banyak Orang Merokok Dan Dia Seaparu Dan Apakah Rokok Sebagai Penyebab Seaparu Tidak Cukup Dengan Bukti-bukti Probabilistik Makanya Si Brevid Apa Namanya Bradford Hill Ini Salah satu Fenomenal Di dalam Menentukan Kriteria Untuk Bisa Melihat Untuk Memutuskan Terjadi Apakah Ini Hubungan Sebab Akibat Atau Tidak Atau Kusalitas Nah Pemenuhan Itu Kita Bisa Bilah Dari Ini Dulu Dari Lima Jadi Dari Lima Jadi Tujuh Tujuh Jadi Sembilan Kalau Anda Baca Buku Pemotoran Epidemiologi Itu Kelihatan Apa Namanya Perubahan Perubahan Dari Temporalitas Ini Apa Maaf Kusalitas Ini Ada Bagaimana Kekuatannya Terus Konsistensinya Sepesifisitasnya Spesifisity Itu Menjadi Penting Berapa Berapa Orang Yang Mempunyai Faktor Risiko Dan Berapa Terjadi Dan Berapa Orang Yang Tidak Sakit Ketika Mempunyai Faktor Risiko Itu Kita Melihat Spesifisitasnya Temporalitas Tadi Anda Pahami Apakah Satu Kejadian Mengikuti Kejadian Yang Berikutnya Ada Biode Digital Gradient Untuk Menentukan Dosis Responnya Posibilitasnya Poharan eksperimen Dan juga Analogi Kita Lihat Satu-satu Nah Ini Penting Sekali Untuk Intermediate Pdmologi Kalau Kita Bicara Kekuatan Seberapa Besar Efeknya Itu Resurvation Yang Kita Bisa Lihat Kalau Bicara Konsistensi Apakah Asosiasi Yang Sama Diamati Orang Lain Apakah Hasilnya Sama Atau Berbeda Bagaimana Juga Dengan Populasi Yang Berbeda Apakah Dia Sama Asosiasi Tersebut Nah Apakah Menggunakan Metode Berbeda Dia Akan Berubah Itu Melihat Konsistensi Tadi Nah Kan Juga Sama Apakah Tadi Saya Katakan Gagal Ginja Pada Anak Apakah Anak Yang Satu Meminum Dosis Yang Sama Merek Obat Yang Sama Apakah Dia Terjadi Nah Itu Kan Melihat Dosis Pohan Padahal Spesifisitas Ini Kadang Kadang Memang Satu Penyebab Spesifik Ketika Dia Ada Itu Dia Tidak Ada Outcome Ini Sudah Sama Apakah Mengubah Satu Penyebab Akan Merubah Efeknya Atau Kami Sama Misalnya Yang Tadi Dia Awal Dikatakan Orang Misalnya Dulu Kita Sama Sama Juga Gitu Ada Orang Misalnya Demam Demam Anak Dulu Main Hujanan Hujanan Ada Orang Anak Nggak Demam Tapi Anak Nggak Hujanan Sebelumnya Ini Kita Bisa Lihat Mengganti Atau Mensubstitusi Makanya Nanti Terlihat Spesifik Di Dalam Penyebab Melihat Akibat Temporalitas Tadi Sudah Saya Jelaskan Nah Ini Yang Dulu Pernah Saya Alami Waktu Saya Mbak Jadi Tim Waktu Itu Kasus Minamata Disis Waktu Itu Di Minahasa Mirip Yang Keracunan Toksik Merkuri Minamata Di Jepang Salah Satunya Yang Membuktikan Itu Kita Melakukan Dosis Respon Kalau Anda Di Kessling Belajar Toksisitas Bagaimana LD50 Ada Nanti NOA Level Tertinggi Tidak Menyebabkan Efek Atau Level Terendah Menyebabkan Efek Itu Dibagi Antara NOA NOA Yang Secara Logik Apat Tidak Karena Tadi Misalnya Kalau Kita Katakan BAB Kita Tertahan Karena Kita Menyimpan Batu Disaku Itu Secara Toksikologi Bagaimana Mekanisme Farmasi Bagaimana Imobiologi Bagaimana Soakal Atau Tidak Jangankan Itu Saya Tesis saya Dulu Tentang Sutet Medan Elektromagnetik Itu Tidak Mudah Menjelaskan Bagaimana Mekanisme Penyebabnya Kok Bisa Radiasi Un Intangible Yang Tidak Terlihat Bisa Mempengaruhi Mekanisme Atau Namanya Di dalam Tubuh Kita Sensor Yang Mana Sel Yang Mana Dipengaruhi Oleh Energi Dari Medan Elektromagnetik Itu Menjelaskan Masuk Akalnya Tadi Sama Juga Kayak Tadi Rokok Yang Kita Isap Misalnya Bagaimana Efeknya Kanker Adar Apanya Panikotin Tarnya Yang Berada Disitu Yang Bisa Terjadi Disfungsi Sel Atau Bagaimana Perlu Dilihat Dari Mata Ini Yang Selanjutnya Koherence Apakah Bukti Ini Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ketau Dengan Pengetahuan Dan Terutama Khusus Di Biologi Penyakit Hanya Orang Biologi Juga Pahal Anatomi Atau Fisiologi Eksperimen Juga Sama Dikung Dengan Penit Penis Nah Yang Terakhir Ada Bicara Analogi Ini Juga Didukung Ini Tidak Ada Ibaratnya Riset Itu Hanya Satu Saja Pasti Ada Riset Pendukung Atau Yang Serupa Untuk Kita Memastikan Bahwa Ini Ngopalkan Hubungan Sebab Akibat Ini Contoh Plosibilitas Tobago Atau Rokok Cuma Anda Lihat Di Paper Tobago Smoke Carcinogen Langkensan Ini Membuktikan Bagaimana Mekanisme Kenapa Yang Tadi Yang Tadi Masuk Akal Apat Tidak Menjelaskan Sebuah Mekanisme Ini Jadi Nikotin Membuat Kita Candu Atau Addition Dalam Rokok Terjadi Ada Metabolik Detoksifikasi Ada DNA Perubahan Di Sini Terhadap DNA Norma Terjadi Mutasi Yang Terjadi Mutasi Sel Menyebabkan Langkensan Ada Poli Klinik Aromatik Hidokarbon Ini Senyawa-senyawa Yang Bisa Terjadi Di Situ Karena Anda Baca Lebih Menarik Memahami Mekanisme Termasuk Radiasi Kalau Mungkin Etilen Glycol Mungkin Tidak Sesulit Yang Ini Jelas Bagaimana Mekanisme Itu Menjadi Perubahan Jadi Dia Oksalat Mengkristal Mempengaruhi Dan sifatnya Akut Dalam Hal Ini Jadi Di Dalam Kita Pahami Tadi Di Dalam Buku Modern Epidemiologi Sebagai Tahap Intermediate Epidemiologi Itu Membedakan Antara Dua Ada Model Determinisme Murni Atau Klasik Pure Deterministic Model Ada Nanti Yang Modern Deterministic Nah Yang 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 Penganut Jadi Ada Perubahan Di Tahun 65 Itu Ada Perubahan Yang Mendasar Waktu Itu Adalah Dulu Orang Mengatakan Bahwa Satu Penyebab Itu Disebabkan Hanya Penyebab Yang Tunggal Jadi Kalau Dikatakan Y Satu-satunya Akibat Faktor X Y Sebagai Outcoming Dan Sebaliknya X Satu-satunya Menyebabkan Y Yang Harus Diversifat Sifatnya Necessary Atau Sekaligus Sufficient Ini Contoh Misalnya Yang Dikatakan Necessary Itu Dikatakan Sebagai Wajib Ada Harus Ada Dalam Ini Contoh Orang Tidak Mungkin Penyakit Aids Kalau Tanpa Dia Di dalam Tubuhnya Ada Virus X IV Sama TBC TBC Tampak Kuman Mikrobakterium Turboculosis MTP Nah Ini Yang Sifatnya Necessary Yang Wajib Ada Tapi Ternyata Ada Sifatnya Sufficient Yang Artinya Ada Faktor Yang Sendirinya Bisa Ketika Dia Cukup Atau Memadai Dia Dia Menimbulkan Penyakit Ini Contohnya Ketika Seseorang Kekurangan Oksigen Dia Terjadi Hipoksia Otak Sama Juga Terjadi Peningkatan Suhu Yang Melampaui Titik Didi Dia Merusak Jaringan Artinya Ada Kondisi Yang Sudah Terpenuhi Dia Ini Nanti Paham Nggak Paham Di Dalam Modelnya Nanti Dia Terjadi Kondisi Itu Sama Juga Tekanan Terlalu Tinggi Dia Mereka Menjadi Dia Akan Patah Sama Juga Nanti Dalam Dosis Respon Ketika Dosisnya Sudah Tercapai Dia Menjadi Topsik Kemampuan Tubuh Tidak Memadai Untuk Merespon Itu Sebagai Apa Akan Direspon Menjadi Penyebab Akan Mengakibatkan Outcome Ini Juga Didukung Model-model Yang Lama Juga Ada Postulat Henkel Ini Mengatakan Bahwa Organisme Harus Dapat Ditemukan Setiap Kasus Jadi Kalau Dulu Dikatakan Penyakit-penyakit Campak Atau Dikatakan Dari Hewan Itu Harus Melihat Kultur Murinya Apa Yang Menyebabkan Memastikan Bahwa Ini Menjadi Kecebab Sama Juga Kalau Mau Tingkat Tinggi Kalau Bisa Ada COVID-19 Tidak PCR Kalau Bisa Maunya Jangan Dilakukan PCR Tapi Di Kultur Kita Bisa Melihat Ada Virus Tidak Kita Ambil Spesimen Yang Ada Di Dalam Tubuh Selama Ini Kita Melihat Spesimen Ibaratnya Di Surrogate Biomarker Yang Kita Ambil Sample Dahab Disweb Yang Kita Bisa Lihat Yang Kedua Adalah Yang Tadi Klasik Yang Sekarang Adalah Modern Determinisme Modern Ini Yang Sekarang Banyak Dipakai Jadi Gak 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 Istilahnya Single Cause Yang Tadi Saya Katakan X Satu-satunya Penyebab Terhadap Y Sebaliknya Y Merupakan Suatu Outcome Yang Disebabkan Oleh X Gak Bisa Karena Banyak Multifaktor Penyakit pun Juga Kompleks Dalam Hal Ini Makanya Ada Istilah Multiple Causesion Jadi Sebab Sufficient Bukan Merupakan Satu Faktor Tunggal Tapi Melainkan Merupakan Kumpulan Faktor Nah Kumpulan Faktor Ini Nanti Ada Kita Bisa Menjelaskan Setiap Penyebab Dari Penyakit Itu Dia Mempunyai Satu Set Sufficient Cause Kita Lihat Contohnya Makanya Nanti Disebut Dengan Contributory Component Cause Dan Ada Sifat Nanti Ada Yang Sufficient Ada Yang Necessary Mana Yang Wajib Mana Yang Nanti Yang Tadi Saya Katakan Ketika Dia Cukup Memadai Untuk Itu Dan Menyebabkan Ketekam Kita Paham Sampai Sini Nah Ini Sebagai Contoh Coba Anda Lihat Dua Gambar Lingkaran Ini Yang Satu Yang Sebelah Kiri Adalah Kostal Mekanism Yang Pertama Ini Yang Kedua Adalah Mekanism Kedua Sebelak Coba Anda Lihat Satu Penyakit Yang Sama Tapi Mempunyai Dua Mekanisme Yang Berbeda Padahal Lihat Anggap Sajalah Ini TB Misalnya Kalau Kita Balik Yang Tadi A Is Dengan Seri Komponen Faktor Berarti Yang A Ini Adalah Jelas Menyebab Kita Katakan A Ini Dia Sama Sama Mempunyai Mikro Batolium Turbul Turbulkulosis Atau NTP Tapi Yang BC Dan D Ini Satu Yang Berbeda Bisa Saja Ini Kontak Erat Yang D Sedangkan Ini Tinggal Rumah Atau Ada Faktor Yang Lain Atau Genetik Misalnya Nah Ini Dua Mekanisme Yang Berbeda Tapi Dalam Hal Ini Ada Yang Sifat Necessary Dan ABCD Ini Sebut Dengan Komponen Cost Saking Kompleksnya Anda Bisa Membuat Dua Mekanisme Atau Tiga Mekanisme Yang Terjadi Kalau Dalam Analitik Itu Bisa Kita Olah Kenapa Kalau Orang Mendapatkan Penyakit Yang Sama Tapi Dia Mempunyai Determinan Yang Berbeda Tapi Ada Satu Determinan Yang Pasti Ada Dalam Mekanisme Tadi Contoh Saya Katakan Orang HIV Pasti Ada AIDS Sama Juga Dengan COVID Pasti Dia Sama Sama Positif Tapi Kok Satu Ada Gejala Ada Yang Tidak 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 Apakah Memastikan Semua Orang Yang COVID Mempunyai Kontak Tidak 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 Menarik Kalau Anda Dengar Misalnya Orang Tua Saya Di Rumah Rumah Aja Kok Namanya Orang Tua Umur 70 Kok Bisa COVID Pertanyaannya Orang Di Rumah Apalagi Ditambah Di Perparah Ini Tidak Ada Yang Kontak Sama Dia Misalnya Jelas Dia Memang Tidak Pernah Keluar Rumah Tapi Anak Mawa Virus Kedalam Rumah Kontak Sama Orang Tua Tanpa Menggunakan Lidung Masker Misalnya Itu Yang Dalam Investigasi Kita Bisa Melihat Jadi Ini Sekarang Itu Orang Yang TBC Tidak Hanya Dia Punya Terimekuman MTB Tapi Juga Punya Kontak Merah Bagaimana Filonsikumannya Daya Tahannya Bisa Saja Kenapa Yang Satu Meninggal Yang Satu Tidak Yang Satu Mungkin Sudah Divaksin Yang Satu Belum Atau Daya Tahun Tubuhnya Lebih Tinggi Dibandingkan Orang Yang Meninggal Atau Meninggal Punya Komorbid Yang Satu Tidak Penyak Komorbid Atau Satu Stres Yang Tidak Stres Anda Bayangkan Saking Kompleks Yang Kita Dalam Mengurai Itu Semakin Banyak Variable Yang Kita Peroleh Semakin Dalam Kita Menganalisis Apadah Data-data COVID Sekarang Itu Berbeda Ketika Setelah Tahun Juli 2021 Ketika Menerapkan Data Apa Namanya Menggunakan Secara Nasional Itu Tidak Sedetail Lagi Pas Di Awal Kalau Di Awal Itu Lengkap Detail Datanya Sayangnya Itu Data Tidak Terolah Dengan Baik Ya Nanti Juga Dalam Kosovet Juga Jadi Perhatian Nanti Ada Metrologinya Agen Houghton Enfor Nah Sekira Itu Dan Ini Sudah Saya Sampaikan Ke Anda Dan Nanti Ada Silahnya Salah Satu Yang Kita Bisa Tarik Nanti Ketika Anda Melakukan Riset Dengan Mempertimbangkan Bias Dan Sebagian Tadi Kita Bisa Menarik Namanya Causal Inference Apa Itu Kita Bisa Melakukan Inferensial Atau Kita Bisa Menjernalisasi External Validity Untuk Menarik Kesimpulan Bukan Sebab Akibat Kalau Semua Itu Disa Dikontrol Dengan Baik Nah Saya Kira Itu Dan Juga Pertimbangan Pertimbangan Tidak Betul Apalagi Di Kohot Membandingkan Antara Yang Terpajan Dengan Yang Tidak Terpajan Kalau Kita Tidak Memastikan Suatu Kelompok Yang Sama Benar Benar Di Awal Studi Benar Benar Terhindar Atau Memang Tidak Ada Penyakit Karena Maksetarnya Harus Sama Nah Adang Ini Juga Menjadi Bayas Ketika Memang Berbeda Secara Statistik Karena Memang Diperlakukan Dia Memang Terpapar Yang Satu Dengan Tidak Terpapar Dalam Hal Ini Oke Saya Kira Itu Untuk Bayas Nanti Kita Bicarakan Minggu Depan Di Dalam Untuk Memastikan Hubungan Sebab Asik Kibat Salah Satu Bagaimana Kita Mengontrol Error Nah Error Itu Salah Satunya Bisa Jadi Terjadi Bias Juga Confoding Dan Ada Juga Memang Terjadi Memang Kesalahan Acaknya Atau Kesalahan Redom Di Dalam Pemilihan Sample Nah Saya Kira Ini Minggu Depan Kita Akan Bahas Secara Detail Nah Saya Kira Itu Untuk Hari Ini Cukup Karena Memang Bagi Nanti Biar Cukup Bekal Anda Dan Terisipan Provinsi Kita Sama Dan Tidak Ada Bedanya Antara Karena Latar Belakangan Berbeda Meskipun Ada Beberapa Yang Sudah Dari Satu Nyepit Dan Tinggal Dimantapkan Kedepan Nah Saya Kira Mungkin Penugasan Minggu Depan Kan Saya Jelaskan Karena Ada Mungkin Dua materi Lagi Untuk Bisa Disampaikan Untuk Mendukung Ini Nah Nanti Baru Kita Ke Lab Nanti Untuk Dalam Menilai Ini Bicara Multivari Dan Dan Efek Modifikasi Dalam Penilaian Oke Silahkan Kalau ada pertanyaan Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Saya Menganggap Anda Sudah Paham Dan Dua Aja Kalau Tidak Pertanya Paham Sekali Dan Tidak Paham Sama Sekali Dan Menganggap Anda Sudah Paham Sekali Oke Terima 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 Nanti Pas Ketemu Minggu Depan Insyaallah Kalau Tidak Ada Mendadak Lagi Saya Juga Baru Penugasan Kemarin Makanya Bisa Berkabar Penting Kita Bisa Menjalankan Perkuliahan Dengan Baik Oke Nanti Bahannya Saya Kirim Untuk Ini Dan Detailnya Dan Minggu depan Kita Bisa Temu Saya Akhiri Pertama Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Kombali Kombali Terima Tidak